Garis waktu, film terbarunya Reza Radian dan Michelle Jidid bersama Anya Geraldine. Jadi, apakah, kan kalau dari posternya Anya itu berobek foto pasangan di dekatnya, apakah dia jadi wanita ketiga? Kita dengar. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoi. Setelah dihanati, perjalanan kita sudah tiba pada ujungnya. Pada akhirnya, Jemhari akan menemukan genggamannya yang tepat. Mbak, kelihatan di jalan ya? Iya, makasih. Mbak. Oke, ini jadi menindaklanjuti layanan putus. Produksi sebelum layanan putusnya, Bayu. Oh, gitu? Iya. Namun kebetulan sama temanya ya? Iya. Dan produsernya sama. Produksi MD. Oke. Garis Putus ini diadaptasi dari bukunya Firsa Besari. Sebagai musisi, berarti memang kan karakter utamanya musisi ya. Tapi mestinya, anu dong, dia punya insight. Iya. Di dalam, gitu kan. Ceritanya tentang Reza sebagai Senandika, alias Sena atau Dika. Lokasinya di Jogja, nih? Di Jogja. Biasa ada purfilm, kan? Iya, dia bekas anak jalanan yang belajar di sekolah alam, gitu ya. Sekolah rakyat itu sekolah indi, gitu loh. Makanya dia gedenya jadi musisi indi, gitu. Kemudian, tokoh wanitanya si April. April diperankan oleh Michelle Judy. Michelle Judy. Biasa, nih. Jadi, kalau Sena atau Dika ini background-nya, nih, sederhana. Ini orang kaya. Pajir, merindir, gitu ya. Nah, ketemunya pada saat si April mogok, kebetulan ya. Di awal film itu mogok. Terus banyak kempes. Banyak kempes. Atau bocor. Nah, terus dia nggak bisa benerin, kan? Iya. Gue nggak ngerti, gitu. Nah, kemudian adalah si Sena atau Dika ini. Dika. Nah, itu ngolongin. Di situlah ketemu. Nah, kemudian, pemeran ketiga ada Sanya, Anya Geraldine. Iya, dia sahabatnya si April. Dari kecil, dari sekolah lah ya, pokoknya ya. Dari sekolah, sahabat. Nah, dia tuh. Jadi, kalau si April sibuk kuliah, 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 gitu kan. Si Sanya, nih, malah baru resign dari stasiun TV. Iya. Pernah bekerja sebagai produser atau apa? Dan dia, kan dia mau membina karirnya sendiri. Iya, cuman memang karena dia lebih free spirit, ya. Dia bukan dari background kaya, kayaknya. Jadi, lebih terbuka orangnya. Sehingga, sleep around, gitu. Iya. Nah, jadi. Tidur sama orang. Pokoknya, kalau dia suka, yaudah. Tinder-tindaran gitu lah. Tinder yang bener, ya. Bukan Tinder nyari jodoh. Apalagi locker. Atau trading, gitu. Oke. Ceritanya gitu, loh. Jadi, dari pengalaman benerin ban mobil, kemudian gak sengaja lagi ketemu. Karena si April mau nulusin kuliah di London, dia mau sumbang bukunya ke sekolah. Nah, sekolahnya itu adalah sekolah indie tempatnya si Dika. Ya, jadi Dika pernah beker di situ, dan dia sempat kuliah, tapi terus memutuskan untuk membantu di situ. Karena dia merasa terbantu, ya, mungkin. Dia itu dikelola oleh satu orang, ibu-ibu, bu Asi, ya. Sendirian, kayaknya. Gitu. Jadi, udahlah. Biasa, kan? Cinta yang beda serata sosial, kemudian ditentang sama orang tua. Orang tua yang di pihak lebih mampu, tentunya. Gitu. Sekelisah itu, sih. Penuh dengan kelisah? Ya. Seklasik itu, maaf ya. Seklasik itu. Jadi, kayak Gita Cinta dari SMA juga begitu, kan? Terus, konfliknya dimana? Ya, itu tadi. Gitu, kan? Si bapak, eh, kamu sekolah luar negeri gak boleh main sama musisi gak jelas nih. Seniman. Sama, ditambah lagi kesalahpahaman. Hanya, seolah-olah, nikung nih untuk ngambil si Dika. Ya, seolah-olah si Dikanya itu juga mendua ke Sanya. Nah, Sanya ini, ini karena si Dika ini bakat nyanyinya, dia jadi musisi kafe, ya. Terus, enak gitu. Suara enak, lagunya enak. Terus, hanya melihat, ya, bisa nih. Kita orbitin, gitu kan? Pertama, lewat Youtube, gitu kan? Kemudian sampai... Jangan lupa ya, dia udah punya visi gimana caranya sukses di Youtube. Si Sanya. Di sosial media. Makanya, gue sebetulnya Sanya nih, idangan ya. Karena dia... Dia... Pekerja keras. Pekerja keras, hustler, gitu ya. Gitu, jadi maksudnya hustling spiritnya tuh antar. Gitu loh. Kalau si April nih, malah sekolah-sekolah-sekolah. Kita gak dikasih lihat kesibukan dia, ya. Apakah dia kerja. Karena kalau dia ngelanjutin S2 tuh, kan usianya udah usia kerja banget, kan? Sebetulnya, kan? Gitu loh. Tapi kita gak dikasih lihat, gitu. Di dialog pun kayaknya gak ada, gitu. Ya, dan ini ya gak bertwis-twis. Pokoknya kita bisa menebak lah akhirnya kayak gimana. Ngomong-ngomong twist, masukin nih klip yang ini. Plot twist cerita ini sendiri ya, bener-bener mengagetkan, mengejutkan, bener-bener sangat entertaining. Kalau udah nonton, coba deh kasih tau kita plot twistnya dimana. Yang di kamar itu. Gak tau, itu sih bukan plot twist, gitu kan. Gitu, jadi... Silahkan nilai sendiri yang udah nonton. Silahkan kasih komen. Gitu, kan? Oke, jadi gitu. Yang lo suka di film. Ini sutradara aja yang anggah. Yang I'm Coming, yang lo suka banget. Sama Just Mom yang Januari kemarin tuh baru beredar sukses begini orang pada nangis lu, maksudnya? Enggak. Nah, ini film ketiga dia, tapi film pertama dimana dia tidak terlibat ke penulisan skenario baik. Dan buat gue berasa. Gitu. Oke, yang lo suka apa? Gue suka, gue tadinya agak skeptis ya. Karena ini kayak, wow, layangan putus, lagi naik. Terus, Aji Mumbung langsung bikin yang sama dengan pemeran yang sama, Reza dan Anya. Anya. Tapi gue ngeliat, ini secara film enak ditonton gitu. Rapih gitu, kayak produksi. Kayak nonton film-film yang proper sih. Lalu gue bilang, jadi enak diikuti, enak dilihat, ya mungkin dibantu juga dengan acting Reza Radian yang gak perlu diragukan lagi sih. Sama Michelle Judit tuh memang charming ya. Suka. Tokoh Michelle Judit juga sesuai karena mungkin diharapkan penonton suka sama tokoh itu. Dan gue juga suka gitu. Berarti dia berhasil memanatkan itu. Anya pun, ya walaupun dia harus jadi tokoh yang genet-genet yang harusnya penonton membenci dia. Tapi ya oke lah. Tapi dia punya kelebihan. Iya kan, dia ngangkat karir si Dika kan. Jadi gue gak terang membenci si Anya. Iya, gue juga in a way gue bersimpati sama dia. Cuma sleeping around-nya aja yang agak bertentangan gitu ya. Gue kalau gak ada faktor itu loh. Kalau gue bahkan gak keberatan dengan faktor itu ya. Faktornya, ya karena gue liat si Apel malah jadi kayak anak mani anak papi gitu loh. Kualitasnya kurang, walaupun dia kayak anak baik gitu. Iya anak baik, tapi lo kayak yang yuk berjuang bareng-bareng tuh kayaknya gak bisa deh. Iya, iya. Gitu ya. Oke, kekurangannya yang lo kurang suka apa? Ya mungkin yang tadi udah gue bilang, kayaknya gue ngeliat kelise banget gitu. Gue ngeliat kelise banget, dimana-mana kelise gitu. Gue ngeliatnya ya anak orang kaya dan dengan cowok yang sederhana. Nah, itu aja udah oke gitu. Terus, apa ya, gue ngerasa Tokwa Reza Radia ini kayaknya ketuaan untuk perannya dia di sini. Kayaknya ini perannya cocok, kayak misalnya ya mungkin Jeffrey Nicole atau siapa gitu yang memang baru mau memutuskan karir apa nih gitu. Oke. Terus, apa lagi ya, gak tau gue berapa kali bosen ngeliat jam mungkin, apa ya, ya itu tadi mungkin-mungkin kebanyakan kelise gitu. Iya. Kalau gue nih ya, yang gue suka adalah nih film yang ngalir aja gitu. Iya, ngalir-ngalir. Gue sebenernya, gue pribadi gak keberatan dengan yang kelise-kelise itu. Ya, selama dipresentasikannya masih menghibur gitu kan ya, gitu. Nah, gue gak apa-apa. Tapi ada catatan pertama, karakter Reza-nya ini terlalu putih gitu loh. Ya. Iya. Karena karakter Reza terlalu putih, karakter Bapak terlalu hitam. Awalnya ya. Iya, hitam Bapaknya April ya. Bapaknya April. Gitu, jadi putih banget, udah musisi idealis, baik, ya kan, ada mobil bocor, dia berhenti, udah benerin, lucu. Udah punya duit aja. Cuma. Tapi pas jadi musisi berhasil. Iya, nah kemudian maksudnya dia yang inget sama ibu asih ya, yang gitu loh, sampai dia memutuskan untuk putus kuliah, dia bawain makanan buat murid-murid itu. Gitu ya. Itu bagian dari klise banget kan, itu yang gue bilang tadi. Iya, gak ada salahnya. Sementara si April menurut gue itu tadi, buat karakter di mana diharapkan kita sebagai penonton to root for her gitu ya, mendukung dia. Tapi dia tuh anak mami, anak papi. April jadi kurang ya. Gitu loh. Malah itu tadi kan si Anya kan, yang punya hustling spirit gitu. Nah terus kayak ada yang gini, dia kan udah tau ya, si April nih orang tuanya gak setuju. Ya bakal gak setuju pun dia udah tau, sebetulnya ya. Nah kemudian begitu bikin video Youtube, mereka kan ciuman nih. Dia kan gak mungkin gak tau, apa, sebelum orang tuanya nonton, otomatis dia duluan gak nonton ya. Kalau ada adegan ciuman, dia pasti, jangan dong, ini bakal problem nih. Tapi kok enggak? Sehingga bapaknya, apa, apaan nih kamu? Terus dia yang kayak kaget gitu ya. Apaan sih, emang lo gak nonton sebelumnya gitu loh. Mencegat. Sementara itu plot point ya, point penting di film ini gitu loh. Itu yang sama, si Anya nih di label-in sebagai produser-produser gitu kan ya. Kalau kita lihat job desknya kayaknya dia manager gitu kan. Manager sidika ya. Dia yang atur semua, dia nge-deal. Iya juga. Yang bikin gitu. Jadi gue gak tau, dan again kan dari Filsa Besari, musisi, mungkin dia lebih tau juga gitu ya. Gue kan awan gitu. Itu, nah sama endingnya sih, India banget gitu ya. Nyanyi-nyanyi di panggung gitu loh. Terus disambung gitu kan. Kayak film tahun 70-an, 80-an lah gitu. Ya klise, maksud gue. Plot, klise tuh gak masalah. Eksekusinya, ya jangan dong gitu ya. Belum lagi yang si April kayak di penjara gitu loh. Ketemu di jendela kayu gini kayak di penjara. Terus bisa masuk udah di jendela kayunya itu. Kayaknya itu di dalam properti rumahnya. Oke. Score. Score. Ini score. Oke, nah kalau dari gue segini nih, baik. Oke. Silahkan komen yang udah nonton gitu ya. Gimana nih, Filsa Besari juga boleh kok komen gitu ya. Apakah menghibur buat kalian? Atau emang? Waduh jelek banget. Sebetulnya kalau memang gak ada ekspektasi apa-apa tuh ini film bisa dinikmati ya. Gitu kalau gue ya, bisa dinikmati gitu loh. Gue bahkan lebih suka dari beberapa film yang dikeluarkan Disney Plus akhir-akhir ini gitu. Iya, keluaran MD juga tuh ya. Oh iya, keluaran MD padahal. Iya, nah terus tapi untuk seorang Jahan Angga yang dua karya pertama itu gue suka. Ini kayak, kira-kira dia. Gagal. Tapi mungkin karena skenario dia gak terlibat juga gitu. Oke. Silahkan di komen, subscribe, like. Jangan lupa di share juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.